Assalamualaikum Pemirsa Oke jumpa lagi dengan channel saya Kali ini saya kembali Kedatangan servisan STB Ini mereknya Matrix Ini Matrix Apple HD Merah Kita coba langsung saja kerusakannya Seperti apa Oke sudah boot Dan cuma tulisan boot Ini sepertinya ya Kita lihat di layarnya Gelap Cuma berkedip gelap Tidak jadi tampil gambar Oke seperti itu kerusakannya Perhatikan Oke di layar cuma ada warna-warni kilatan cahaya ya Sementara di display STB nya tulisannya boot Oke langsung kita cabut dulu Nanti kita bongkar Oke untuk pemirsa semuanya Jika ada masalah mode boot di Matrix Apple HD Jangan langsung melakukan upgrade recovery Dengan menggunakan flash disk ya Itu langkah yang keliru Atau kurang tepat Sebaiknya kita bongkar dulu Dan kita cek dulu power supply nya Karena Kinerja mesin STB Paling vital adalah Dari area power supply Apabila rangkaian power supply Sudah dibastikan beres Dan ternyata kerusakan masih terjadi Barulah kita melakukan upgrade recovery Dengan menggunakan flash disk Oke langsung kita bongkar dulu STB nya Oke masih segel ini Belum pernah dibuka Karena belinya juga belum lama ini Oke ini bagian dalamnya Ini sama saja dengan STB-STB lain ya Kadang orang awam bilang Kalau metrik Apple HD merah Itu STB yang bagus katanya ya Tapi kalau menurut saya Biasa saja Sama saja dengan STB-STB lainnya Menggunakan komponen Dengan kualitas yang ecek-ecek Kita lihat Perhatikan disini Oke di dua buah elko ini Kita perhatikan bagian atasnya Sama saja dengan STB lain Yang sudah pernah saya servis Dan menurut pendapat saya Memang dari pabriknya Menggunakan kualitas komponen yang sangat rendah ya Terutama di elko nya Terbukti dengan kerusakannya Hampir sama semuanya Di elko tersebut Ini adalah elko power supply 5V nya Oke langsung kita eksekusi saja Oke ini elko nya Yang satu cuma bagian atasnya yang melempung Sedangkan yang satunya Ini di bagian bawahnya Karetnya sudah mau lepas ini Bagian atasnya juga melempung Sebenarnya dua buah elko ini Satu jalur ya Ini jalurnya sama Hanya dari pabriknya Menjadikannya dua buah elko Padahal sama saja ini jalurnya Maksudnya dipasang satu elko saja sudah cukup Saya akan menggantinya seperti biasa Dengan menggunakan elko dengan kualitas yang sangat baik Ini sudah terkenal dari zaman dulu Sejak waktu saya sekolah Ini sudah merupakan elko dengan merek yang ternama dan juga paling terpercaya Merek rubicon Ini bentuknya juga besar Kakinya pun kuat ini Sangat kaku ya Beda sekali dengan elko keluaran sekarang Oke nilainya adalah 2200 micro farad 16 volt Saya akan memasangnya dengan satu buah elko ini saja disini Kadang ada pemirsa yang menanyakan Kenapa diganti satu buah elko saja Padahal aslinya dua Maka jawabannya adalah elko ini sebenarnya satu jalur Cuma dari pabriknya memasangnya dua buah Terpasang paralel Sebenarnya seperti ini ya Negatif dapat negatif Positif dapat positif Dan jika digabungkan Maka nilainya ini masih sangat kecil ya Dibandingkan dengan elko rubicon ini Oke langsung kita pasang saja elko nya Oke kita bersihkan dulu kaki elko nya Supaya merekat lebih baik Karena ini merupakan elko lama Oke untuk pemasangnya jangan sampai terbalik Karena berbahaya kalau terbalik Untuk yang positif ini di PCB nya Yang tidak ada arsirannya Sedangkan yang kaki negatif Yang ada arsiran putih ini Sedangkan di elko nya Untuk kutub positifnya yang kakinya panjang Dan di bodi elko nya yang polos Sementara kaki negatifnya Yang kakinya pendek Dan di bodi elko nya ada garisnya ini Oke kita pasang seperti ini Tidak masalah Ini mengganti elko dengan ukuran yang besar Juga bermanfaat Jika kita nantinya akan memasang Sebuah alat tambahan di USB nya Misalnya kipas pendingin Melalui tegangan USB sini Jika kita memperbesar elko nya Maka otomatis kinerja dari power supply ini Akan lebih stabil dan lebih kuat Untuk menopang sebuah alat Yang kita ambil dari port USB ini Oke sudah terpasang elko nya Dan saya ingatkan sekali lagi Untuk mode boot Jangan langsung melakukan recovery upgrade Ataupun melakukan flash di IC SPI memory ini ya Tapi harus mengecek dulu Power supply nya pastikan beres dulu Terutama di dua buah elko tadi Yang merupakan power supply utama Tegangan 5V nya Oke langsung kita pasang di box nya dulu Ya kita hidupkan STP nya Oke sudah boot Kita tunggu sebentar Dan langsung keluar metrik Oke terbukti bahwa yang rusak elko nya Oke demikian ya Kualitas untuk sebuah STP untuk saat ini Apalagi dengan kisaran harga yang masih murah Tentu saja kualitasnya tidak bisa diharapkan lebih Jadi kita tidak boleh fanatik terhadap sebuah merek Karena bukti nyatanya komponen yang digunakan masih seperti itu Oke semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh